Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau review Skincare lagi, dan skincare kali ini Adalah peeling gel Jadi buat kalian yang punya kulit yang Sensitive, etne prone Kemudian yang kering, yang kering banget Jadi kalau make up pun itu gak Bagus hasilnya, tapi kalau untuk Kalian yang kulit berminyak pun, kalian bisa Pakai peeling ini, karena Aku sendiri punya kulit yang berminyak Jadi di video kali ini aku mau review Estura Auto Barrier Peeling Gel Dan pastinya sebelum kita lanjut Ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe Channel youtube aku, dan nyalakan notifikasinya Oke sekarang kita langsung ke review-nya Mungkin produk-produk dari Estura ini Agak asing ya, terdengar Di telinga kita, karena Ini adalah produk terbaru Dari Amor Pacific, jadi Amor Pacific mengeluarkan produk yang Dikhususkan, lebih Dikhususkan untuk kulit yang Sensitive, yang Mengalami masalah, misalnya Kering banget, ataupun yang Sensitive, Agne Prone Jadi mereka mengeluarkan Dua tipe, yang pertama itu ada Auto Barrier sama Teratna Yang Teratna itu, dia lebih Untuk kulit yang gampang berjerawat Kalau untuk yang Auto Barrier ini, dia untuk Mengembalikan Apa ya, kondisi Skin Barrier kita Jadi yang tadinya kita kebanyakan Pakai produk yang Bisa merusak skin barrier kita Jadi mereka mengeluarkan produk yang Amat untuk kulit sensitif Sekalipun Nah disini aku punya Yang peeling gelnya Sebenernya aku punya Beberapa produk dari Estura ini Cuma hari ini Aku menghususkan untuk Review yang peeling gelnya ini Untuk peeling gel ini Kemasannya itu Kalau kalian lihat ya Hampir sama Dulu kan aku pernah Kasih kalian lihat juga Yang Krimnya Jadi untuk yang Krimnya itu Kemasannya itu Hampir sama Untuk aku sendiri Jadi waktu aku lihat kemasan dari Estura ini Mengingatkan aku dengan Produk dari Laneige Jadi ya Ini putih biru Bener kan Mirip banget sama Laneige Produk ini Dilengkapi dengan Kemasan box Ini seperti ini Tulisannya sih Masih kebanyakan Korea ya Jadi buat kita Yang gak terlalu ngerti Korea Mungkin agak kesusahan Cuma sekarang sih Kita udah bisa Pakai Google Translate Tinggal kita foto Nanti Google Translate Yang akan menerjemahkan Ke kita Cuma kalau kalian masih Pusing dengan Google Translate Nanti kalian bisa cek Di blog aku Aku juga akan Review di blog aku Jadi tunggu aja Aku akan Kasih lihat Fungsinya Ataupun Ingredientsnya Atau kalau kalian Mau cek di High Caries aku Disitu juga ada Keterangan mengenai Produk dari Estura Atau kalian juga bisa Langsung Lihat di Websitenya Amor Pacific Dan untuk Kemasannya ini sendiri Kemasan peelingnya Dia berbentuk tube Seperti ini Dengan Isi 150 mili Menurut aku Ini cukup banyak Apalagi Peeling gel itu Dipakai Seminggu Sekitar 2-3 kali Gak boleh Sering-sering Jadi mungkin Satu tube ini Bisa dipertahan Sekitar Mungkin Satu tahun Bisa kali ya Karena kan Pakainya juga Dikit banget Tapi ya tergantungnya Pakainya Seberapa banyak Dan untuk peeling ini Dia Ya mau gak mau Harus habis Satu tahun sih Karena Setelah 12 bulan Dia akan expire Untuk lubangnya Gak terlalu ada masalah Ya Hampir sama dengan Lubang Produk tube Pada umumnya Cuma kayaknya Ini lebih kecil sih Kemudian untuk Teksturnya itu sendiri Biasanya kan Kalau peeling gel itu Kayak agak Bening-bening Gimana gitu ya Nah kalau ini nih Mirip kayak Menurut aku Mirip kayak Jus-jus gitu loh Ini dia teksturnya Kalian bisa lihat Kalau secara real Dia tuh Kelihatan banget Kayak Jus Jus buah Yang kayak ada Butir-butirannya gitu Yang gak Halus banget Kalau kita Ngejus mangga Itu kan halus banget Yang gak ada Butirannya Tapi kalau kita Ngejus jambu Jambu biji Itu kan biasanya Ada kayak butir-butiran Kasannya itu Cuma butiran kasannya ini Dia gak sakit Dia tuh lembut banget Nanti kalau Seandainya Kita gini Dia lama-lama Kayak keluar Dia menyatu Pertama tuh Dia kayak menyatu Dengan kulit kita Terus lama-lama Nanti dia keluar Yang namanya Butir-butiran itu Kemudian untuk Wanginya Dia ini hampir Gak ada Wangi yang menyengat Ataupun wangi Yang mengganggu Karena mungkin Karena ini ditujukan Untuk kulit yang sensitif Makanya dia Lebih Apa ya Mengurangi Yang namanya Fragrance ya Supaya kulit yang sensitif Terhadap Parfum Dia bisa pakai Pilling gel ini Nah untuk Kondisi kulit aku sendiri Ini aku udah pakai Cleanser tadi Cuma aku gak pakai Toner sama sekali Dan ini kondisinya Kering Jadi setiap kali aku Pilling gel Pasti biasanya tuh Kering ya Biar Dia gampang meresap aja Kalau seandainya basah Malah gak terlalu meresap Terus aku tinggal Ratakan Ke seluruh wajah Nah setelah selesai Semua Aku ratakan Aku langsung Pijat dengan Jari-jari tangan aku Sambil ngebaurin Pillingnya tadi Untuk pilling ini Dia hampir mirip dengan Pilling dari Laneige yang Apa ya Yang Aku lupa Yang kayaknya yang Strawberry Itu yang Yang mirip Juice jamulah Yang pernah aku Review juga Teksturnya tuh mirip Banget Mirip dengan Blenderan juice Cuma kalau Untuk yang Laneige itu Yang Aku pernah review itu Dia gak ngeluarin Butir-butiran gitu Cuma kalau yang ini Ada butir-butirannya Untuk pilling ini Nyaman banget dipakai Dari kulit yang Normal Ataupun berbinyak Ataupun yang kering Sekalipun ya Biasanya kan Kalau kulit kering itu Sangat menghindari Yang namanya pilling Karena Biasanya pilling itu Dia Ada Apa ya Kayak ada efek Untuk Mengeringkan kulit Cuma kalau yang Pilling ini Katanya dia bisa untuk Membantu Melembabkan kulit Yang kering juga Dan karena teksturnya tuh Kayak Krem Kayak Jus-jusan Blenderan tadi Dia tuh aman banget Digunakan oleh kulit Yang sensitif Sekalipun Jadi yang gak bikin Kulit itu Jadi merah Ataupun iritasi Ini udah Dikhususkan banget Jadi udah dirancang Untuk kulit yang sensitif Aku udah lama banget Gak pilling Karena Sebenernya aku pengen Nge-review ini Cuma waktu aku udah Ngeset Jadwalnya Eh ternyata Aku batal Pilling Jadinya kulit aku tuh Kayak Apa ya Makeup itu Jadi kayak gak bagus Gitu Jadi kayak Gak nyatu aja Kayak ngambang gitu Jadi Ya peelingnya tuh Penting banget buat aku ya Untuk mengangkat sel kulit mati Mengangkat kotoran Ataupun bekas-bekas Makeup Yang mungkin Secara kasar mata Kita tuh gak ngelihat Nah nanti dia bakal Seperti ini Ini walaupun dia kayak Mengelupas-mengelupas gitu Atau ada botiran itu Ini bener-bener Nyaman banget Dan gak sakit sama sekali Kalian lihat kan Wajah aku tuh Gak merah sama sekali Dan waktu massage itu Pelan-pelan aja Gak perlu diteken Terlalu Gimana banget Ini dia tuh Jadi peeling ini Selain dia bisa mengangkat Sel kulit mati Dia juga bisa mengangkat Ke minyak yang berlebih Jadi kadar minyak yang mungkin Bikin make up kita tuh Gampang Kayak gampang Berminyak Berarti dia bisa ngangkat juga Ini peeling yang sangat Aku rekomendasikan Ke kalian yang punya kulit Yang sensitif Ataupun yang Gampang berjerawat Karena ini gak ada Perfume juga ya Jadi aman banget dipakai Sekarang ini aku udah selesai Dan aku akan cuci muka dulu Dengan menggunakan air hangat Dan aku akan balik lagi Nah ini dia hasilnya Setelah aku cuci muka Yang paling aku rasakan Setiap kali aku menggunakan peeling ini Adalah kulit itu Berasa bersih banget Pastinya ya Dia tuh Lembut banget Waktu aku pegang Dan ya Waktu aku cuci mukanya tuh Biasanya kan Kalau peeling gel Dia ada dua sensasi ya Yang pertama itu Dia meninggalkan Kayak lengket Bukan lengket sih Dia kayak licin-licin gitu Kayak sabun Yang gak Gak bersih Waktu kita bersihin Jadi dia licinnya tuh Licin kayak sabun gitu Terus yang kedua itu Ada sensasi yang Seperti dia tuh Kayak kering banget Cuma kalau yang untuk peeling gel Dari Estura ini Aku ngerasain Sensasi yang beda banget Jadi kulit aku tuh Berasa lembut Tapi dia gak kering Dan gak ada licin sama sekali Jadi dia bener-bener Bersih Bersihnya tuh Bersih seperti kulit aku Kulit asli aku gitu Bukannya Bersih licin Kayak Sabun yang gak Gak bersih Aku bersihin ya Pokoknya Sensasinya enak banget Dan ini nyaman banget Jadi aku ngerasain kulit aku tuh Setelah peeling Ini aku gak rasa Kering sama sekali Tapi Kalian bisa lihat Terlihat kayak Glowy Kemudian dia juga Terlihat lebih bersih Karena mungkin Setelah kulit matinya Keangkat ya Jadi aku rekomen banget Buat kalian yang punya kulit Yang sensitif Kering banget Ataupun yang lagi bermasalah Mungkin yang lagi jerawat pun Kalian bisa cobain Estura Otoberry Peeling Gel ini Aku gak tau kalau yang Teregna itu ada Atau enggak ya Peeling gelnya ya Tapi untuk aku sendiri Jadi ini menurut aku Dia udah bantu banget Untuk mengangkat sel kulit mati Mengangkat kotoran Ataupun mengangkat Kulit kita yang bermasalah Misalnya Kalau lagi jerawat kan Biasanya Di bagian jerawatnya tuh Kayak ada kering-keringnya Atau kayak ada Kulit yang pecah-pecah Jadi kan tekstur kulitnya tuh Kayak kasar banget Nah kalian cobain Peeling gel dari Estura ini Dia akan bantu Untuk mengangkat Kulit-kulit yang Mungkin gak bisa kita Keletekin sendiri ya Tapi jangan ya Jangan dikletekin sendiri Kalian cobain ini Mungkin harganya Agak sedikit pricey ya Tapi menurut aku Ini worth to try Jadi ya Investasi skincare itu Memang sangat bagus Karena menurut aku Ini sebagusnya Hampir sama mungkin Dengan produk-produk Dari Laneige ya Karena beberapa produk Yang aku cobain Ini produk dari Estura ini Semuanya tuh ternyata Bagus-bagus semua Jadi kalau kalian mau beli Sepaket Wah itu mungkin Akan lebih bagus lagi Oke temen-temen Aku rasa segitu dulu Review aku tentang Estura Auto Barrier Peeling Gel ini Semoga aja bermanfaat Thank you banget buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye